Intro Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu Intro Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka yang seorang diberikannya lima talenta yang seorang lagi dua dan yang seorang lagi satu masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu ia menjalankan uang itu lalu beroleh labah lima talenta hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlabah dua talenta tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa labah lima talenta katanya Tuhan, lima talenta tuanku percayakan kepadaku lihat, aku telah beroleh labah lima talenta maka kata tuannya itu kepadanya baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia engkau telah setia dalam perkara kecil aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu katanya Tuhan, dua talenta tuan percayakan kepadaku lihat, aku telah beroleh labah dua talenta maka kata tuannya itu kepadanya baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini terimalah kepunyaan Tuhan maka jawab tuannya itu hai kamu hamba yang jahat dan malas jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati